Pasca banjir yang melanda pemukiman warga Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, saat ini mereka lebih memilih bertahan mengungsi di rumah keluarga masing-masing. Hal itu disebabkan minimnya sarana pengungsian yang disiapkan pemerintah setempat. Hingga saat ini ratusan jiwa warga Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong yang terkena dampak banjir lebih memilih mengungsi di rumah keluarga mereka. Pasalnya, pihak pemerintah terkait minim atas sarana berupa tenda pengungsian untuk diberikan kepada warga terdampak. Marhana salah satu warga terdampak yang rumahnya ikut hanyut disapu banjir mengaku bersama keluarganya sejak hari pertama bencana secara inisiatif membangun posko dengan meminta bantuan tenda kepada instansi perikanan agar mereka mendapatkan lokasi pengungsian untuk sementara. Sedangkan warga terdampak lainnya sama sekali tidak ada lagi yang dapat diandalkan selain menumpang kepada keluarga mereka demi bertahan hidup selama masa tanggap darurat bencana. Sehingga warga terdampak hanya bisa berharap kepada pemerintah agar secepatnya memikirkan kondisi mereka yang saat ini kehilangan tempat tinggal. Jadi keluarga yang lain ini karena tidak ada tanah kasiang, mereka itu punya tanah cuma itu tok saja, tempat rumah itu. Kita kan nelayan kasiang, tidak punya kebun, tidak hanya semata-mata pencarian di laut. Sudah lumpuh mata pencarian, alat tanggap sudah banyak yang hilang, tambah lagi rumah sudah tidak ada. Otomatis cuma numpah sama keluar. Sementara itu warga di desa lainnya seperti Olaya yang turut terdampak terpaksa masih mengungsi di rumah ibadah sambil menunggu rumah mereka selesai dilakukan pembersihan. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarrabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.